Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ternak burung santai ya apa kabar teman-teman semua pada kesempatan kali ini semoga kita semua dalam kondisi sehat untuk alfiat tetap menjaga kebersihan dan bisa saling mengingatkan satu sama lain di dalam kehidupan kita sehari-hari baik kita lanjutkan edisi santai pada kesempatan kali ini ya saya sedikit ingin sampaikan bahwa edisi ini ada edisi lanjutan yang mana pada konten sebelumnya yang saya beri judul nikmatnya kopi ya poinnya kopi jadi saya berikan judul lengkapnya yaitu spesial episode nikmat kopinya sehat kangkungnya ya teman-teman tak santai ya jadi ini episode lanjutan dan saya sekaligus ingin mohon maaf minta mohon maaf bersama teman-teman karena episode kemarin itu sebenarnya episode langsung ya kemarin sehubungan sesuatu hal sebelum saya upload jadi trouble ya jadi trouble sehingga file videonya terhapus jadi sekarang saya ingin sampaikan lanjutannya tapi ada perbedaannya foto kalau kemarin kangkungnya hijau-hijau semuanya ya tiga hari yang lalu ya sengaja saya tidak upload video sambungannya keesokannya karena saya ingin konsisten tiga hari sekali saja saya ingin berikan tapi kangkungnya saya tidak beli lagi jadi ini ikutan yang yang sama saya beli jadi Mas ada yang kuning-kuningnya ya karena kangkung yang sisanya saya taruh di tempat yang ada airnya sehingga karena panas mungkin ya sehingga daunnya ada yang kuning-kuning tapi apapun itu eh selapur tetap suka ya ingat sebelum diberikan kangkung kita harus cuci semuanya harus bersih baik jadi sesuai konten yang saya sampaikan sehatnya kangkung itu untuk lopet itu sangat berguna ya jadi kalau kita punya lopet mau ternak jangan sampai tidak dikasih kangkung menurut saya walaupun ada teori baru ya ternak kering ya menurut saya itu persepsi masing-masing menurut saya ya ini minimal seminggu sekali lah menurut saya itu lebih baik karena manfaat kangkung ini sangat banyak ya ya sambil kita saya menjelaskan tentang kangkung kita lihat ya ekspresi mereka ini ya ini padahal baru tiga hari ini tiga hari lalu terima ketemu kangkung lagi bayangkan kalau seminggu sekali mungkin kita melihatnya lebih lebih merasakan apa yang dibutuhkan oleh lovebird tersebut ya kembali kepada penjelasan yang ingin saya jelaskan ke teman-teman semua ya kangkung ini waktu pertama kali saya masukkan ke kandang baru saya mungkin kangkung pertama kali itu gunanya untuk memberikan rasa ketenangan ya jadi kalau teman-teman misalnya baru beli lovebird kalau ada kangkung di rumah dikasih dulu langsung dikasih kangkung agar apa menciptakan rasa ketenangan di lovebird tersebut karena dia mempunyai kandang baru mungkin ya berhadap beradaptasi dengan lingkungan baru jadi sebaiknya di belikan diberikan kangkung ataupun burung yang baru pindah kandang ya seperti burung burung ternakan dari channel ternak burung santai ini ya yang kedua manfaat kangkung itu tentunya mengandung oksidan oksidan seperti kita ketahui bahwa oksidan itu untuk kekembangan tubuh ya jadi robert itu bisa kuat misalnya udara daya tahan terhadap cuaca yang kedua yang ketiga ya berarti ketiga ya kita kangkung ini bisa mengontrol birahi birahi memang birahnya cukup cukup cepat kalau misalnya untuk kita setting untuk lovebird lomba kita mau percepat ya kita berikan kamu lebih banyak tapi itu ada penjelasan spesial nanti ya kalau untuk settingan burung lomba karena berbanyak masukkan inputan dari pencinta lovebird penggemar lovebird lomba itu settingan bermacam-macam tapi kita ambil mana yang kita suka caranya dan kita cocok karena settingan lovebird itu berbeda-beda ya teman-teman ya tidak bisa disamakan kemauannya lovebird bisa nyebabkan lovebird asalkan semuanya dalam kondisi sehat nah sehatnya lovebird itu banyak tentukan salah satunya faktor pemberian kangkung yang selanjutnya untuk manfaat kangkung ini untuk membuat metabolisme metabolisme itu peredaran ya peredaran dan juga bisa membantu pencernaan yang lebih baik jadi kalau kita lihat pencernaannya karena lovebird itu kadang-kadang kalau kita makanannya kering terus terus makan minumannya salah nggak kita suka ganti ya salah makanan kurang bersih pencernaannya jadi bisa sakit nah dengan kangkung ini pencernaan di lovebird itu diolahnya bisa menjadi lebih baik lebih sehat ya yang kelima ya yang kelima itu kangkung ini bisa bermanfaat untuk anti radang anti radang alami untuk jenis burung lovebird ini salah satu pemberian kangkung ya jadi kalau burungnya ingin suaranya lantang suaranya jelas ya keras ya sebaiknya diberikan kangkung dan juga yang terakhir itu bisa menetralisasi racun ya karena metabolismenya sudah kuat oksidannya juga tinggi jadi bisa menetralisasi racun jadi dia salah misalnya lovebird itu salah makan atau apa ya yang kurang higienis atau kurang bagus salah itu bisa memperkuat metabolisme dari lovebird tersebut karena oksidannya tinggi ya itu saya pikir manfaat-manfaat yang ada pada kangkung sehingga saran saya apabila teman-teman semua ingin betenap lovebird lovebird sebaiknya berikanlah kangkung secara rutin jangan sampai tidak sama sekali ya kita lihat ya nah ini yang belorok ini burung ke burung lama saya ya dia lihat ini saya dalam pengembangan ternaka sekarang ini sedang bertanda tanya ini karena burung ini jantan ya sudah lama dan dia sudah terganti pasangan sekarang karena pasangannya sudah tidak ada ya ini sudah cukup tua saya bersama saya ini burung sudah lama kurang lebih hampir berapa ya hampir hampir 5 tahun kayaknya ini 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 dulu pasangannya sangat produktif ini ya dulu burung tenakan saya cukup banyak ya banyak sekali bahkan ya ini sampai beranak cucu cicit nah sekarang pasangannya pasangannya eh belum bertelur juga walaupun di ciri-cirinya sudah jendol ya di bagian bawahnya itu itu pantatnya itu ya nanti kita juga akan cek video selanjutnya untuk episode kenapa burung lama dengan ciri-ciri ingin bertelur kok belum belum juga kita kita harus pastikan dulu ya kita harus pastikan bahwa burung tersebut apakah memang berlebihan lemak ataukah ada masalah pada bindung telurnya atau kesempatan mau telurnya ya teman-teman ini kita lihat ya kembali kepada tentang konten kangkungnya ya ini masih cukup bersemangat ya ini sekarang saya sudah biasakan jarak saya ambil videonya udah dekat nih ya mereka ini sudah terbiasa dengan adanya saya tadinya awal-awalnya takut ya sekarang sudah berjarak kurang dari satu meter ya dia sudah berani turun dan bahkan ada beberapa burung yang berani hinggap di pundak saya di matai kepala saya ya sehingga inilah indahnya santainya ternak burung ya jadi saya ingin sampai ke teman-teman semua channel ini bukan hanya membahas tentang loper saja nanti kita akan membahas segala hal tentang ternak burung ya mudah-mudahan saya bisa memberikan apa ya suasana untuk semangat semangat sekaligus memberikan edukasi bagaimana pemeliharaan burung ya karena saya juga lamanya ternaknya di lobert mungkin ya sudah cukup pengalaman ya model-model ternakan baterai ataupun koloni ya jadi nanti kita akan lanjut kepada episode selanjutnya tentang tentang lobert dari proses pindah kandang sampai dengan insyaallah sampai dengan kita melihat ya sampai berkembang biak dengan berbagai cerita ya dengan berbagai cita tentang burung-burung ada di sini seperti ini halnya ini baru burung baru menemukan gelodoknya yang baru dan mudah-mudahan akan segera berkembang biak karena ini burung kalau berkembang biak bertelur ini telur yang pertama ya ya kita lihat ini burung yang pasangannya belorok ini betinanya yang tadi saya sampaikan yang sudah ada ciri-ciri ingin bertelur tapi belum bertelur juga nah ini yang kemarin telurnya sudah dua ya nanti kita cek berapa telurnya nah ini yang kemarin yang kemarin sarangnya berlebihan ya yang mohon maaf ya suara audionya kemarin hilang ini saya belum bisa cek ke atas ini yang kemarin gelodoknya punya dua ini pasangan baru yang sudah kawin-kawin oke saya kembali kepada gelodok nomor 6 ya mumpung saya ada di dalam koloni saya ingin lihat sarangnya bagaimana bagaimana karena bahaya ya saya sekaligus ingin menjelaskan apakah di dalam gelodoknya terlalu berlebihan jualan kenapa yah ini ini yang saya sampaikan ini terlalu rajin sehingga akhirnya kita melihat bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai pemiliknya kita harus mengurangi mau tidak mau ya kenapa karena kalau nanti dia bertelur beranak itu jarak antara sarang dengan ush galak ya gak mau sarang aja ambil aduh ya kita harus biasa sudah biasa sudah biasa digigit gigitan burung lopet itu ada yang sakit sekali ya tidak lebih baik begitu aman ini kebanyakan sarangnya kenapa jadi kalau seandainya sarangnya kebanyakan nanti begitu anaknya keluar karena berdekatan dengan pintunya ya berdekatan dengan pintunya nanti cepat jatuh aduh aduh yah ini dia ini gak ada telurnya aduh aduh ini harus diperbaikin tuh secara ini ada telur ini wah ini contoh lobet lutino ya ini jenis lutino ya betinanya ya ini yang kurang menurut saya terlalu rajin sehingga akhirnya melupakan ini mau ngeramai caranya bagaimana karena jadi saya cukup ya mungkin dia harus kasih saya harus mengeluarkan di bentar ini burung cukup enerjik ya galak dia ada telurnya nah saya kasih lihat telurnya tuh kalau tidak mau saya harus pastikan ya caranya begini ya kalau supaya gak sakit begini di dia susah jadi kulit kita telunjuk kita itu harus dibelokkan sehingga terasa keras dia gak bisa kena tapi kalau tangan kita jari kita kita berikan gitu kita bisa kegigit oke saya pikir itu aja ya saya tutup lagi saja mudah-mudahan dia bisa mengeramnya dengan baik baik itu saja yang ingin saya sampaikan tambahannya tentang kemarin yang audionya saya cek ternyata kurang bagus ya kembali kepada kangkung ya kangkung mungkin semua sudah makan ya baik teman-teman semua pencinta love bird pencinta burung pencinta eh keindahan dan tentunya menikmati tiap keharaan burungnya ingin dalam kondisi santai tanpa stress tanpa takutan ya takutan tidak sukses ya tidak ada ya tidak ada dalam kamu senak burung kalau kita mengerti kebutuhan burung saya pikir burung itu akan mengerti kita dan tentunya akan berkembang biar ya sarang yang tadi saya buang ke bawah ya kelebihannya baik teman-teman semua untuk mengakhiri episode tentang kangkung yang mana ini episode lanjutan tentang penjelasan manfaat sehatnya kangkung untuk love bird ya sebelumnya saya mohon maaf kemarin terputus dan saat ini episode episode kangkung baru sebenarnya ya cukup ya penjelasan dan sedikit ada ada informasi tambahan tentang sarang gelodok yang berlebihan jadi sudah saya berikan keterangan kembali sebuah kemarin audionya kurang baik tentang sarang yang berlebih oke dilanjut ya dilanjut untuk closing edisinya selanjutnya kami berharap untuk tetap pantang terus story pada chill apa pada love bird ini mudah-mudahan memberikan suasana yang lebih baik dan menghibur untuk teman-teman semua serta bila mana ada yang ingin bertanya tentunya teman-teman bisa pada berikan komen ya berikan komen tentang segala sesuatu hal tentang penak burung mudah-mudahan saya bisa merespon untuk menjawab sedapatnya yang saya ingin bisa saya sampaikan sebelumnya mohon dukungan dan support dari teman-teman semua di dalam pengembangan channel ini untuk dapat memberikan apresiasi kepada ada burung-burung disini untuk subscribe like ya tonjok belnya bercanda ya klik belnya dan bisa share cukup saya pikir itu yang bisa saya berikan tentang manfaat dan kegunaan kangkung pada episode pagi ini wabilahi tobi kuwaidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa teman-teman em teman-teman baik teman-teman selamat menikmati